makasih ya Omdet, makasih banyak iya, Indonesia pasti bisa dan siapa bisa? kakak, aman ya uangnya pasti bermanfaat kok iya, makasih Omdet, aman ya sebagai agent dari Indonesia pasti bisa anjay Marcel, 250 juta kebanyakan buat aku sumpah deh, aku tuh masih ada gak sekurang-kurangnya aku gitu loh bilangin ke Omdet, makasih banyak tapi mungkin, gak mungkin sih aku pasti akan kasih ini ke anak yatim beliin juga, sumbangin juga ke anak yatim, beliin apa, hadiah-hadiah kalau mau, kamu ikut aku beliin kado-kado iya, bantuin beliin kado-kado sama Omdet juga kalau Omdet mau terus nanti kita sumbangin deh kanak yatim ini bukan kasihan kok, sumpah aku ngerasa bersyukur banget juga dibantu Omdet terus aku malah seneng aku trending aku gak mikirin uang atau apa aku malah seneng iya, gue trending itu doang, sumpah gak bantu banget aku di kasusnya di semuanya makasih ya Marcel udah dikenalin ke Omdet love you bestie, dadah oke itu tadi adalah video dan rekaman suara dari Laura ke saya yang sebenarnya tidak pernah disebarluaskan tidak pernah dikontenkan sama sekali ada beberapa hal sih yang saya mau bicara disini saya hari ini sangat amat kaget sedih meneteskan air mata tapi saya juga emosi di lain sisi dan saya termotivasi pada saat Laura disini di konten kita yang pertama tentang Laura banyak sekali orang yang mendukung Laura dan itu menjadi trending topic nomor satu dan setelah itu juga banyak sekali orang yang mengatakan bahwa wow dapat adsense banyak banget nih harusnya dikasih ke Laura harusnya untuk bantu orang dan sebagainya gini ya teman-teman sekali lagi ini bukan konten ria ya tapi begini saya bantu orang gak perlu saya kontenin saya bantu orang itu gak perlu dikontenkan gitu kenapa ini saya buat karena Laura udah gak ada sekarang oke Lauranya udah gak ada saya kaget tadi pagi saya dapet telepon dari Marcel saya Marcel bilang om saya mau kasih tau bahwa Laura udah gak ada saya cerita sedikit ke belakang jadi setelah Laura disini datang dia pulang saya ketemu dengan Marcel saya tanya sama Marcel Marcel Laura ini keadaan keluarganya seperti apa butuh bantuan tidak berapa biaya pengobatannya tanpa kita kontenkan sama sekali dan dari masa saya cerita tentang Laura ada karena dia masih bisa kerja dan sebagainya Laura masih sangat amat semangat untuk nyari uang juga tapi kalau ada bantuan pasti akan sangat menolong nah di saat itu juga saya berdiskusi dengan Indonesia Pasti Bisa Indonesia Pasti Bisa itu adalah sebuah yayasan saya sering banget ngomong ini Indonesia Pasti Bisa yayasan yang dimana saya salah satunya ada disana saya diskusi dengan Indonesia Pasti Bisa yuk kita bantu yuk barengan dan saya bantu yayasannya bantu dan saya menitipkan uang sebesar 250 juta untuk biaya pengobatan Laura pada saat itu saya berikan ke Marcel Marcel bawa ke Laura dalam jumlah uang cash dari Indonesia Pasti Bisa dari saya barang-barang kita dan ini tidak dikontenkan sama sekali dan konten ini tidak akan pernah ada kalau Laura sampai saat ini masih hidup enggak yang pertama menghidupkan AdSense di Youtube itu banyak kegunaan yang satu ketika saya dapat masukan dapat penghasilan saya bisa bantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan tanpa kalian tahu gitu loh tanpa netizen-netizen tahu karena netizen tidak perlu tahu konten saya bukan konten bagi-bagi giveaway yang kedua Youtube akan men Youtube akan mengekspos videonya ketika ada AdSense-nya karena buat Youtube itu juga nyari duit buat Youtube so it have to be an AdSense jadi setelah itu setelah Laura datang ke sini saya itu masih kontak-kontakan dengan Laura hampir tiap hari lewat DM lewat WhatsApp jadi bukannya bukannya kalau bintang tamu datang ke sini dan saya tahu memang mereka membutuhkan bantuan lalu selesai sampai di sana aja kita ngapa-ngapain terus cuek aja enggak this is not the way it is no bedanya cuman saya males ngontenin kayak begini kan saya males ngontenin bantu orang bantu ya bantu gitu dan kalau Anda dengar this is for Laura ya Laura kamu luar biasa sangat luar biasa I'm very sad kenapa karena pada saat bantuan dari saya dan dari IPB saya berikan ke Laura Anda dengar gak tadi kata-katanya Laura dia bilang bahwa bantuannya diterima tapi dia mau agar uang ini selama dia masih cukup uang ini mau dibelikan mainan-mainan dia akan pakai sebagian untuk kebutuhan dia lalu sebagian dari uangnya akan dipakai untuk membelikan mainan-mainan untuk anak-anak yatim dan pada saat itu sempat telepon-teleponan sama saya Marcelnya juga nanya Omdet mau ikutan gak kalau misalnya bagi-bagi nanti dengan anak-anak yatim dari sebagian dari uang 250 juta itu gitu dan jujur ya jujur pada saat itu saya bilang ke Marcel enggak deh saya gak usah ikutan kenapa saya gak usah ikutan karena memang memang bukan tipe saya untuk bikin konten bagi-bagi gitu tapi saya yang support oke Laura just pakai saja uangnya untuk kebutuhan kamu sisanya kamu pakai buat apa buat keluarga kamu silahkan dan luar biasanya Laura selama Laura hidup selama Laura masih hidup dia tuh tetap ngebuka jasa endorse dia supaya bisa mendapatkan penghasilan dengan keadaan yang seperti itu supaya bisa bantu biaya pengobatan dia sendiri dan beberapa dari endorsement tersebut digratiskan sama Laura gitu kalau memang orang-orang membutuhkan digratiskan sama Laura that's despite on every news yang keluar disana that's how beautiful her heart is itu indahnya hatinya Laura saya tidak kenal Laura dari dulu saya tidak tahu masa lalunya seperti apa but itu yang saya kenal dari dia itu yang saya tahu dari dia dan tadi pagi ini pagi ini sekitar jam setengah sebelasan itu saya lagi meeting saya meeting dengan saya meeting dengan yayasan saya saya meeting dengan Indonesia pasti bisa biasanya biasanya kita meeting kita lihat siapa yang butuh bantuan dan sebagainya terus kita bantu again tanpa bikin konten saya dapat telepon dari Marcel Marcel bilang bahwa Om Dad ngomongnya udah terbata-bata gitu Om Dad ya saya mau kasih kabar gua udah tahu nih perasaan gua gak enak banget kenapa Marcel Laura udah gak ada terus akhirnya meetingnya saya saya stop pada saat itu terus dan saya juga gak bikin apapun walaupun saya udah tahu itu Laura tidak ada dari awal sebelum ada berita dimana-mana terus banyak media yang minta untuk wawancara ke saya I refuse it saya gak mau lebih baik saya ngomong begini kalian bisa dengarkan jadi that's that's a story itu ceritanya Laura pada saat ada disini bring a memory an inspiration a motivation yang luar biasa buat saya buat kita semua banyak orang yang protes katanya ngomongnya agak belibet dan sebagainya ya of course I mean di kondisi dia seperti itu dengan gangguan yang ada di saraf-sarafnya dan sebagainya it's not easy untuk bisa menjadi seseorang yang sangat amat periang saya tadi dapat kabar juga bahwa malam-malam kemarin dia dilarikan ke rumah sakit karena dia drop nanti beritanya biar keluar aja kenapanya karena saya gak mau reveal saya juga gak berhak untuk reveal dan tadi pagi setelah dia minum air madu dia tutup mata untuk selamanya that's Laura yang saya kenal dan periangnya luar biasa sangat amat luar biasa so Laura thank you very much terima kasih sekali kamu udah datang ke podcast ini kamu percaya sama saya if you hear me I just want to say thank you very much buat kamu terima kasih udah datang kesini udah share sama saya udah membagikan kebahagiaan saya belajar banyak banget dari kamu gimana manusia dengan keadaan seperti itu yang kita semuanya tidak mau tapi kamu bisa begitu kuatnya masih tertawa masih masih lucu masih bisa ngetin saya video tiktok lucu di luar gitu ya dibantu juga om gak apa-apa nih om karena dia pakai katheter dan ada ada air seninya yang harus nempel ke badan saya pada saat itu but I love doing that ketika saya gendong she is beautiful at least her soul is beautiful dan keluarga Laura sangat amat mandiri sangat amat mandiri tidak minta apapun tidak cari uang dari manapun ketika kita undang kesini juga sama sekali gak nyebutin berapa bayarannya dibayar berapa dan sebagainya walaupun mereka mungkin membutuhkan but they don't do that they don't do that they come here dia datang kesini hanya untuk mendapatkan keadilan saya gak tau kasusnya akan seperti apa sekarang karena Laura sudah tidak ada tapi Laura datang kesini tidak minta apapun yang saya berikan kemarin sebelum beliau meninggal itu bukan permintaan Laura itu kita membantu karena kita bisa membantu itu aja so last but not least thank you Laura untuk pernah jadi bagian di podcast ini terima kasih untuk pernah jadi bagian di hidup saya terima kasih karena pernah memberikan saya inspirasi pelajaran berharga dalam menghadapi hidup yang luar biasa terima kasih untuk motivasinya yang so amazing saya belajar banyak dari kamu terima kasih juga buat Indonesia Pasti Bisa yang selama ini bersama saya mensupport banyak sekali orang walaupun kita tidak pernah memberitakan hal tersebut karena membantu terkadang gak apa-apa membantu disebarkan menjadi CR juga boleh tapi terkadang membantu yang paling indah adalah ketika kita bisa membantu melihat orang yang bahagia tanpa memikirkan netizen-netizen yang berkata apapun because you don't need anyone to see your goodness you do not need anyone to judge you how good you are you just need one person to get help that's it so Laura if you listen to this thank you and it's such an honor for me to know you 5 4 3 2 1 and close the door